Hai, kembali lagi bersama saya, Resti, pastinya di channel SJCELL. Di video kali ini, saya akan membahas daftar harga terbaru produk Vivo di bulan September 2022. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Vivo Y01. Secara desain, ponsel ini memiliki layar LCD IPS yang berukuran 6,51 inci beresolusi HD+. Untuk kamera utama beresolusi 13MP, sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 5MP. Vivo Y01 ditenagai dengan chipset Mediatek Helio P35. Vivo Y21 memiliki RAM 2GB dan penyimpanan 32GB. Penyimpanan ini bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 1TB. Vivo Y01 sudah didukung dengan sistem Android 11 Go. Baterai Vivo Y01 memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu 5000 mAh dengan kecepatan pengisian berdaya 10W. Untuk harganya, Vivo Y01 dibanderol dengan harga Rp 1.499.000. Selanjutnya, ada Vivo Y15s. Untuk layar Vivo Y15s, yaitu IPS LCD berukuran 6,51 inci dengan resolusi HD+, dan sudah mempunyai side fingerprint terbaru. Vivo Y15s memiliki kamera utama 13MP dan kamera makro 2MP. Untuk kamera selfie beresolusi 8MP, Vivo Y15s ditenagai dengan chipset Mediatek Helio P35. Kapasitas penyimpanan dari Vivo Y15s bisa diperluas hingga 1TB dengan menggunakan slot microSD. Untuk baterai Vivo Y15s, kapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 10W. Vivo Y15s menjalankan sistem operasi Android 11 Go dengan lapisan antarmuka khas Vivo. Fontos OS 11.1 untuk harga Vivo Y15s dengan RAM 3GB internal 32GB dibanderol di harga Rp 1.699.000. Dan untuk varian RAM 3GB internal 64GB dibanderol di harga Rp 1.899.000. Selanjutnya, ada Vivo Y16. Vivo Y16 diluncurkan secara diam-diam di Indonesia dengan menyusung layar IPS LCD yang berukuran 6,51 inci dengan resolusi HD+. Side fingerprint terbaru juga disematkan pada ponsel. Untuk kamera selfie beresolusi 5MP dan terdapat 2 kamera belakang terdiri dari kamera utama 13MP dan kamera makro 2MP. Vivo Y16 ditenagai dengan chipset Mediatek Helio P35. Vivo Y16 memiliki RAM 3GB dan penyimpanan 32GB. Penyimpanan ini bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 1TB. Vivo Y16 sudah didukung dengan sistem Android 12. Baterai Vivo Y16 berkapasitas 5000 mAh dengan daya pengisian cepat 10W. Untuk harga Vivo Y16 dengan RAM 3GB internal 32GB dibanderol dengan harga Rp 1.799.000. Selanjutnya, ada lagi Vivo Y21. Vivo Y21 memiliki layar dengan ukuran 6,5 inci yang beresolusi HD+. Di bagian belakang ada susunan dual camera sensor 13MP dan 2MP. Dan di bagian depan ada kamera selfie 8MP dengan filter multi-style portite yang kini dapat dikombinasikan dengan berbagai fitur menarik. Dukungan tenaga dari baterai 5000 mAh lengkap dengan fast charging 18W. Untuk harganya, Vivo Y21 dengan RAM internal 64GB dibanderol di harga Rp 2.199.000. Lanjut ke Vivo Y21s. Vivo Y21s dibekali layar LCD 6,51 inci dengan resolusi HD+. Kapasitas RAM Vivo Y21s yang hanya 4GB bisa bertambah menjadi 5GB dengan teknologi extended RAM dan penyimpanan internalnya 128GB. Yang masih diekspansi dengan kartu microSD hingga 1TB. Prosesor yang digunakan adalah prosesor gaming Helio G6G80. Harga Vivo Y21s dibekali layar LCD yang berukuran 6,51 inci dengan resolusi HD+. Untuk kamera selfie yang berusur beresolusi 8MP dan kamera utamanya yaitu 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Ponsel ini dibekali baterai kapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 18W. Kemudian, Vivo Y21s hadir dengan sistem operasi Android 11 dengan antarmuka khas Vivo. Ponsel ini juga dibekali dengan pemindai sidik jari atau fingerprint. Untuk harganya, smartphone ini dibanderol di harga Rp 3.099.000. Next, ada Vivo Y35s hadir dengan bentang layar 6,58 inci dengan resolusi Full HD+. Vivo Y35s mengandalkan kamera utama 50MP dan dua kamera lain yang menggunakan sensor makro 2MP dan bokeh 2MP, serta kamera depannya beresolusi 16MP. Kinerganya akan ditenagai prosesor kelas menengah yang kini sedang menjadi favorit, yaitu Snapdragon 680 Octa-Core. Pada sektor daya, dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 44W. Nah, untuk harganya, Vivo Y35 dibanderol di harga Rp 3.399.000. Next, ada lagi Vivo V23e. Vivo V23e memiliki layar dengan ukuran 6,44 inci. Di bagian kamera, terdapat tiga buah kamera belakang, masing-masing dengan lensa wide 64MP, lensa wide angel 8MP, dan lensa makro 2MP. Daya baterai ponsel ini berkapasitas 5000 mAh, lengkap dengan fast charging 44W. Untuk harga Vivo V23e ini dibanderol di harga Rp 3.799.000. Dan, yang terakhir, ada Vivo V23e 5G. Untuk kamera depannya, Vivo V23e 5G memiliki dua kamera depan dengan kamera utama memiliki resolusi 50MP dan fitur autofocus dan didukung kamera ultrawide 8MP. Jika ditotal, maka Vivo V23e 5G memiliki lima lensa yang terpasang pada ponsel ini. Pada bagian belakang juga, tersedia tiga buah kamera yang masing-masingnya beresolusi 64MP, 8MP ultrawide, dan makro 2MP. Chipset yang digunakan Vivo V23e 5G adalah chipset dari Mediatek Dimensity 920 5G. Dan, untuk bagian software telah berjalan pada OS Android 12 dengan antarmuka Fontouch 12 untuk segmen harga Vivo V23e 5G dengan RAM 8GB internal 128GB dibanderol di harga Rp 5.999.000. Nah, itu tadi update harga Vivo di bulan September 2022. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!